Halo guys, kali ini gue mau review iPhone 8 Plus baru gue beli tadi di luar negeri Kiriman dari Dubai Yah, kita unboxing dulu First, tara, iPhone 8 Plus Kita nyalain dulu ya Masih segel Jalemannya ada apa aja Unit utamanya Terus buku-buku Kartu garansi Stiker Apple Yang mungkin kalian beli di Indonesia nggak bakal dapet Terus Wall chargernya Headset Earpod terbaru dari iPhone 8 Plus itu karena nggak pake kabel Jadi langsung pake konektornya Lepas 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 Langsung Kita review iPhone 8 Lepas Biasa setup konfigurasi Buka terlebih dahulu Halo Nah perbedaannya Ketika kita Tekan si tombol home nya Itu gak kayak iphone sebelumnya Jadi ini udah Sistem hacking Gak pake home button Oke kita set up new iphone Terus kita lewatin Apple id nya Dan have an apple id Set up letter setting Don't use Tunggu Terus term and condition nya Kita agree Express setting nya continue Ininya kita lewatin dulu Terus continue Get started Get started Oke Next aja deh Nah ini ada pilihan sama Semua di ios 11 Ada pilihan di spread zoom Mau standard mau zoom Pasti ada pilihannya Kita pilih yang standard aja Standart ya Langsung next Welcome to iphone Get started Nah Nih Buat kalian yang Impi punya iphone 8 plus Yang punya cita-cita Semang aja sih Cuma bentukannya Ini agak tebal Terus agak berat juga Disini udah gak ada lubang buat headset nya Kalau di sisi sebelah ini masih sama Tombol library Terus volume up Volume down Sama power button disini Nah depannya juga hampir sama Kamera depan Terus sensor nya proximity Terus disini home button Yang sedikit berbeda Masih bisa digunakan Biar nanti Unlock screen nya Pake finger Terus di belakang nya Kita lihat nih Ini kameranya udah dual kamera Katanya fungsinya Buat ngebokehin suatu objek Disini ada satu flash nya Terus sampai sama Cuma untuk material si Back case atau hosting si iphone ini Lebih ke Apa ya Glass Kayak kaca Kayak gitu Beda sama iphone 6 Atau 7 Ya kita lihat dalamnya Ini yang berkapasitas 643 Sensor 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 Oke Hampir sama settingan Karena Basically iOS nya iOS Ini Tidak ada perubahan Kita ketika Navigation Sentral nya Masih ada Airplane mode Terus Motor data Terus Wifi selamat menikmati selamat menikmati fitur bokehnya itu dari potret kamera nah kita cobain ya gak ada objek yang deket sih jadi susah untuk efek bokehnya masih sama ada timelapse ada slow motion ada video ada foto potret square panorama selain itu kita review di apa ya hampir sama sih gak jauh beda sama iphone sebelumnya touch id nya sama set up finger nya sama juga yang ngebedainnya dari bahan materialnya juga yang emang lebih klaims kata anak-anak muda mah terus lebih berat sih buat kalian yang mau beli kayak gini sih disarankan karena harga mahal dalamnya hampir sama hampir sama kayak 17 atau 7 mungkin kalian beli sekaligus iphone X karena lebih dari segi layarnya yang berbeda dari iphone generasi sebelumnya harga di luar harga di luar sama di dalam itu pasti beda karena harga di luar dibanyakan lebih murah daripada harga resmi di indonesia biasanya beda dari 1 juta atau 2 jutaan ini saya beli itu sekitar XXX dan di indonesia udah keluar yang resmi juga sekitaran harganya itu kalau yang 24 16 jutaan oke deh cuma kayak gitu aja buat kalian yang pengen atau yang mau beli ingin langsung iphone X aja katanya juga sih ini produk gagal karena emang belum ada face infection di si layar depannya jadi unlock screennya untuk tetap pake fingerprint juga jangan langsung unlock pake muta sendiri ini yang